hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube family fee official kali ini aku mau ngebahas lagi seputar tentang tiktok shop jadi kali ini tentang cara menarik uang dari penjualanan di tiktok shop kita jadi jangan lupa stay tune terus untuk langkah pertama atau cara yang pertama nih teman-teman karena untuk tarik dana dari tiktok shop itu ada dua cara dan cara pertama kita masuk ke google dan kita klik aja seller tiktok tiktok shop seller center nah tampilannya akan seperti ini jadi selanjutnya kita ubah dulu ke situs desktop pilih tanda titik tiga yang di paling atas pojok itu teman-teman untuk menampilkan layar kita itu lebih luas lagi atau lebih lebar lagi gitu kan ya jadi kita tinggal klik dan itu situs desktop kita klik aja nah ini dia untuk tampilan situs desktop seperti ini selanjutnya kita klik menu kelima dari bawah itu teman-teman tuh hitung aja menu kelima dari bawah itu ada tulisan tagihan dan kita klik untuk tagihan dan ini untuk data perbaruan tanggal 23 Desember ya teman-teman pendapatan aku dan ini selesai pada tanggal 23 Desember 2021 ini tuh seperti ini untuk diselesainya tidak ada yang sedangkan yang sudah selesai itu 88 ribu sudah masuk di rekening aku oke teman-teman jadi itu kita klik aja bagian selesai itu kita klik ya nah ini dia perincian dari pendapatan kita dan itu perinciannya itu lihat perincian disitu sudah ditransfer ya teman-teman tanggal 23 bulan 12 2021 jadi dana tersebut masuk di rekening aku itu tanggal 23 bulan 12 gitu teman-teman ya dan ini rinciannya aku pilih situs desktop dulu selanjutnya kita lihat lebih detailnya gitu dan ini teman-teman lebih detailnya seperti itu ya untuk detailnya seperti ini waktu penyelesaiannya sudah ada dan jumlah penyelesaiannya juga sudah ada keterangannya rincian penyelesaian nih dibayar pembelinya tuh Rp77.900 jadi itu dibeli oleh pembelinya karena dapat diskon dari tiktok shop gitu kan ya jadi kemudahan banget untuk belanja di tiktok shop itu adalah kita dapat diskon voucher gitu potongan harga dari produk tersebut jadi hemat banget untuk harga produknya itu dari aku Rp89.000 dan ongkos kirim pembelinya tuh Rp0.000 itu free ongkir ya teman-teman dan diskon platform tuh Rp11.000 makanya dari harga Rp89.000 itu menjadi Rp77.900 itu dan total untuk biaya admin mungkin ya ini disini biaya pembayaran tuh disitu ada biaya pembayarannya hanya Rp780.000 perak saja selanjutnya kita klik aja bagian atas itu lihat pesanan dan ini detail untuk pesanan kita ya teman-teman nah itu pesanannya sudah jelas tanggal 14 Desember pesanan itu dibuat dan aku kirim juga pesanan itu pada 14 Desember itu juga hari itu juga aku langsung kirim dan tanggal 16 Desembernya paket Anda diantarkan diterima oleh pelanggan jadi tanggal 16 paket itu sudah diterima oleh pelanggan untuk dana yang masuk ke rekening kita itu pada tanggal 23 jadi estimasinya teman-teman H plus 6 dari produk diterima dana orderan dari tiktok shop kita dan ini aku lagi cek mutasi rekening dan ini ada transfer dari tiktok sebesar Rp88.000 dan itu sudah masuk di rekening aku jadi teman-teman untuk kalian yang nungguin pendapatan dari penjualan kalian itu tunggu aja H plus 6 dari pesanan itu diterima itu akan masuk di rekening kita oke kita lanjut di langkah atau cara yang kedua ini sangat mudah oke teman-teman jadi kita download aplikasi tiktok seller di playstore dan ini sangat memudahkan kita banget untuk aplikasi tiktok seller ini dan kita bisa lihat tuh keuangan kita atau penghasilan dari tiktok shop kita itu ada nominal tersedia masih 0 ya karena belum ada ini aku buat videonya setelah tanggal 23 sekitar tanggal 29 ini aku buat tanggal 29 desember jadi ini udah memudahkan banget tuh dan ada tulisan disitu keterangannya anda dapat melakukan satu kali penarikan uang setiap 24 jam jadi memudahkan kita banget untuk mengecek keuangan atau penghasilan kita dari tiktok shop ya teman-teman jadi ini aku rekomendasi rekomendasi banget untuk kalian download ya karena ini memudahkan kita banget terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, and subscribe serta kalau kalian ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh